Cinta adalah salah satu kekuatan paling besar yang ada dalam diri manusia. Ia bisa memberikan kebahagiaan yang mendalam, namun juga bisa membawa luka yang sulit diobati. Setiap orang pernah merasakan indahnya dicintai, tetapi juga pernah merasakan pedinya dihianati atau kehilangan. Kita sering bertanya-tanya, apakah cinta yang kita rasakan benar atau justru salah? Apakah cinta itu hanya membawa kebahagiaan sesaat atau bisa bertahan hingga akhir? Dalam perjalanan hidup, cinta tak pernah lepas dari diri kita, dari cinta kepada keluarga, sahabat, hingga pasangan hidup. Namun, Buddha memandang cinta dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sekadar perasaan, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan bijaksana. Buddha mengajarkan bahwa cinta dapat menjadi sumber kebahagiaan sejati jika kita memahami esensinya dengan benar, atau bisa menjadi sumber penderitaan jika kita terjebak dalam cinta yang salah. Ajaran Buddha tentang cinta membawa kita menuju pemahaman yang lebih luas, bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi soal memberi tanpa pamri. Ia adalah jalan menuju kedamaian batin, bukan sekadar keinginan duniawi yang sementara. Di dunia yang seringkali dipenuhi oleh kesalahpahaman tentang cinta, ajaran Buddha datang seperti angin sejuk yang membawa kebijaksanaan. Buddha mengajarkan kita untuk mencintai dengan tulus, tanpa keterikatan, dan tanpa harapan balasan. Cinta yang benar dalam ajarannya adalah cinta yang penuh kasih, memahami, dan membebaskan, sementara cinta yang salah adalah cinta yang terjebak dalam keinginan, keterikatan, dan egoisme. Maka dari itu, mari kita renungkan bersama apakah cinta yang kita jalani selama ini sudah benar, atau kita masih terjebak dalam cinta yang salah. Dengan memahami ajaran Buddha tentang cinta yang benar dan cinta yang salah, kita bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan dari penderitaan dalam hubungan kita, baik dengan diri sendiri, orang lain, maupun dunia di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Satu cinta yang benar, cinta kasih yang tak terbatas. Dalam ajaran Buddha, cinta yang benar sering digambarkan melalui konsep met atau cinta kasih. Meta adalah bentuk cinta yang tidak terikat oleh nafsu atau keinginan untuk memiliki. Ini adalah jenis cinta yang memancar kepada semua makhluk tanpa membedakan, tanpa pamri. Cinta ini membawa kedamaian bukan hanya kepada objek cinta kita, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Dalam metta, tidak ada ruang untuk kecemburuan, posesivitas, atau penderitaan yang muncul karena ketergantungan emosional. Buddha mengajarkan bahwa cinta yang benar adalah cinta yang dibangun di atas kebijaksanaan, belas kasih, dan pemahaman yang mendalam tentang sifat alami kehidupan. Cinta yang benar tidak menuntut apa-apa. Ia hadir tanpa harapan untuk menerima balasan. Ketika kita mencintai seseorang dengan met, kita tidak hanya menyinginkan kebahagiaan mereka, tetapi kita juga mampu melepaskan mereka jika itu yang terbaik bagi mereka. Dua cinta yang salah, cinta yang digerakkan oleh keinginan dan keterikatan. Sebaliknya, Buddha mengingatkan kita tentang cinta yang salah, yaitu cinta yang dibangun di atas keinginan, keterikatan, dan kepemilikan. Cinta yang salah seringkali dipenuhi dengan perasaan egois, menginginkan sesuatu dari orang yang kita cintai. Dalam cinta yang salah, kita mencintai seseorang bukan untuk kebaikan mereka, melainkan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Cinta ini seringkali dipenuhi dengan kecemburuan, ketakutan akan kehilangan, dan bahkan penderitaan. Dalam teks-teks Buddhis, cinta yang salah disebut sebagai bentuk cinta yang diliputi oleh lobha, keserakahan, dan raga, nafsu, keinginan. Ketika cinta didasarkan pada nafsu atau keinginan untuk memiliki, ia akan selalu menghadirkan penderitaan, karena pada dasarnya semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Keterikatan yang berlebihan pada seseorang atau sesuatu hanya akan membawa kekecewaan, sebab tidak ada yang abadi. Tiga cinta yang seimbang, keseimbangan batin dalam cinta. Buddha juga mengajarkan tentang upekha, yaitu sikap seimbang dalam menghadapi cinta. Upekha adalah bentuk keseimbangan batin yang tidak mudah terguncang oleh emosi atau keterikatan berlebihan. Ketika kita mencintai seseorang, upekha membantu kita untuk tetap tenang, tidak terlalu terjebak dalam keinginan, dan tidak mudah marah atau kecewa ketika harapan kita tidak terpenuhi. Cinta yang seimbang ini membawa kedamaian batin, karena kita mencintai dengan kebijaksanaan dan belas kasih. Kita mencintai tanpa keterikatan berlebihan, tanpa keinginan untuk mengontrol atau memiliki. Dalam cinta yang seimbang, kita mampu memberikan ruang bagi orang yang kita cintai untuk berkembang dan menemukan kebahagiaan mereka. Bahkan jika itu berarti mereka harus berjalan di jalur yang berbeda dari kita. Empat Elemen Cinta Sejati Menurut Buddha Dalam Sutra Mahayana, Buddha menjelaskan bahwa cinta yang benar dan tulus memiliki empat elemen utama yang harus kita kembangkan. Keempat elemen ini dikenal sebagai catur Brahma Fihara, Empat Kediaman Mulia, yang merupakan fondasi dari cinta sejati. Empat elemen tersebut yaitu Meta, Karuna, Mudita, dan Upekha. Meta, cinta kasih ini adalah cinta yang tulus dan universal, tanpa diskriminasi. Meta meliputi semua makhluk, mencintai mereka dengan tulus tanpa memikirkan balasan. Karuna, belas kasih-belas kasih adalah perasaan iba terhadap penderitaan makhluk lain, disertai dengan keinginan untuk meringankan penderitaan tersebut. Cinta yang benar mengandung unsur belas kasih, di mana kita tidak hanya mencintai dalam suka, tetapi juga peduli dalam duka. Mudita, simpati cinta yang benar juga harus memiliki simpati, yaitu kebahagiaan kita yang lahir dari melihat kebahagiaan orang lain. Dalam Mudita, kita merasa bahagia ketika melihat orang lain bahagia, tanpa ada rasa iri atau cemburu. Upekha, keseimbangan batin, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keseimbangan batin membantu kita tetap tenang dalam cinta, tidak terombang-ambing oleh emosi berlebihan atau keterikatan. Upekha menjaga kita dari penderitaan yang datang dari ketergantungan pada hasil cinta. Lima, mengatasi cinta yang salah, jalan tengah menuju pembebasan. Ajaran Buddha sangat menekankan pentingnya menghindari ekstrim dalam cinta. Baik cinta yang berlebihan maupun ketidakpedulian total dapat membawa kita pada penderitaan. Buddha mengajarkan jalan tengah sebagai cara untuk menghadapi cinta yang salah. Jalan tengah ini berarti mencintai dengan penuh kesadaran, menghindari keterikatan yang merusak, tetapi juga tidak bersikap acuh tak acuh. Untuk mencapai cinta yang benar, kita harus mengembangkan kebijaksanaan, panya, dan meditasi, bhafana. Melalui meditasi, kita dapat memahami sifat sementara dari segala sesuatu, termasuk hubungan. Dengan kebijaksanaan, kita dapat mencintai tanpa melekat, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cintai akan berubah, hilang, atau pergi. Enam, menjalani cinta yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi tantangan dalam mencintai dengan cara yang benar. Keterikatan, keinginan, dan harapan seringkali menyelinap ke dalam hubungan kita, menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Namun, melalui ajaran Buddha, kita dapat belajar untuk mencintai dengan lebih bijaksana. Cinta yang benar mengajak kita untuk tidak hanya mencintai dalam situasi yang mudah, tetapi juga mencintai dalam situasi sulit. Ketika seseorang yang kita cintai membuat kesalahan atau mengecewakan kita, cinta yang benar mengajarkan kita untuk tetap sabar, penuh belas kasih, dan memahami bahwa mereka juga makhluk yang tidak sempurna, sama seperti kita. Cinta yang salah seringkali memicu konflik dalam hubungan. Tetapi dengan pengembangan cinta kasih yang tulus, belas kasih, dan keseimbangan batin, kita dapat membangun hubungan yang lebih damai dan penuh kebahagiaan. Inilah esensi dari cinta sejati menurut ajaran Buddha, cinta yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kebebasan dari keterikatan. Cinta yang benar dalam ajaran Buddha bukanlah cinta yang membuat kita terjebak dalam lingkaran keinginan dan penderitaan. Sebaliknya, cinta yang benar adalah cinta yang membebaskan kita dan orang lain. Cinta yang dibimbing oleh kebijaksanaan dan belas kasih mampu membawa kita menuju pencerahan, di mana kita mencintai tanpa keterikatan, tanpa harapan berlebih, dan dengan penuh kedamaian. Buddha mengajarkan bahwa dengan mencintai dengan cara yang benar, kita dapat menemukan kebahagiaan sejati yang melampaui penderitaan duniawi. Sampai jumpa di video selanjutnya.